Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Taman Surga yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bertemu kembali dengan saya Ali Akbar Nafis Pengasuh dari majelis channel Youtube Taman Surga Mari kita awali pertemuan kita dengan mengucapkan kalimatut tahmid bersama-sama Bikaulina Alhamdulillahirrabbilalamin Selanjutnya mari kita bersolawat bersama-sama Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Semoga solawat serta salamnya Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasul yang memiliki syafaatul udhma Yang senantiasa kita nantikan syafaatnya Baik di dunia maupun di akhirat Dengan rida Allah subhanahu wa ta'ala Amin Ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Mari amalkan pada bulan roja Baca ini habis isa Insya Allah bisa menjadi wasilah doa Dan juga dikir memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar rizki yang sempit jadi luas Hidup yang sulit jadi mudah Masalah yang berat menjadi ringan Amin Ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang baru saja bertemu kami Dan ingin menyambung silaturahmi dengan kami Dan juga mengikuti Updatean video-video terbaru kami Silahkan di bawah video ini Ada tulisan subtribe berwarna merah Silahkan ditekan sekarang Kemudian di sebelah kanannya ada gambar lonceng Silahkan tekan loncengnya Dan pilih lonceng yang paling atas Atau lonceng yang berdering Dan jangan lupa untuk share video ini Kepada sanak keluarga Yang butuh informasi ini Semoga share Anda bisa menjadi wasilah hidayah untuk mereka Dan juga mengalirkan pahala jariah untuk mereka Amin Ya rabbal alamin Sahabat Taman Surga yang dimuliakan Allah Mari Pada kesempatan yang indah ini Amalkanlah dua ini Karena dua ini sangat luar biasa Imam Tirmidhi meriwayatkan Bahwa baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Menjelaskan doa ini Yaitu doa yang dibacakan oleh Nabi Yunus alaihi salam Ketika beliau ditimpa musibah Ditelan ikan besar Kemudian beliau di dalam perut ikan itu Berdoa dengan doa ini Dan berkah doa ini Maka Allah mengeluarkannya Dari perut ikan Yaitu menyelamatkan dirinya Dari bahaya yang mengancamnya Bagaimanakah bunyi doanya Bunyi doanya terdapat pada Al-Quran Surat Al-Ambiya Ayat 87 Bunyinya adalah sebagai berikut Bismillahirrohmanirrohim La ilaha illa Anta subhanaka Ini kuntu minadolimin Tidak ada Tuhan yang patut Untuk disembah Melainkan hanya engkau Maha suci engkau Sesungguhnya aku termasuk Orang-orang yang menganiaya diri Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Taman Surga Yang dimuliakan Allah Silahkan lebih lengkapnya Anda bisa melihat Al-Quran Surat Al-Ambiya Ayat 87 Semoga video ini bermanfaat Bantu share kepada sana Keluarga yang butuh info ini Alhamdulillahirrobbilalamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.